Nih banyak hal yang ingin saya garis bawahi ya, ini kita nih frekuensinya tuh beda, ya frekuensinya beda. Tapi sebentar, saya mau tanya dulu, itu tadi tiga kan bener kan? Yang pertama, diskualifikasi keduanya. Yang kedua, diskualifikasi... Nanti saya jelaskan, saya jelaskan. Ini aja nih yang gak tau ya kan? Tuntutannya gak tau ya kan? Eh jangan potong dulu Bang. Ya kita baca di media, kira-kira begitu. Tapi kalau Anda mau jelaskan lagi, silahkan. Oke, saya jelaskan Bang ya, saya jelaskan secara baik-baik ya. Pertama, yang dimohonkan itu petitumnya itu adalah, pertama adalah diskualifikasi calon 02, satu pasangan. Baik Prabowo maupun Gibran Raka Buming Raka. Dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat ya, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Justru bilang, nanti kalau pemilu ulang gimana, tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Dia gak ngerti apa antara pemilu ulang sama pemungutan suara ulang. Itu bedanya dimana? Ya beda lah. Lokal dan nasional. Kalau pemilu itu satu rangkaian. Oke. Ya kan? Sampai nanti pelantikan. Itu pemilu. Tapi kalau pemungutan suara ulang, ya nyoblos gitu. Walaupun di seluruh Indonesia? Iya lah. Seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk cawapres saja misalnya begitu, tidak termasuk pilek? Tidak termasuk pilek dong. Kita cengketa pilpres ngapain? Ini kita bicara pilek gimana? Jadi PSU itu ya pilihannya? Biar jelas ini? Biar jelas. Pilek itu nanti, yang nanti setelah selesai pilpres di mahkamah, nanti ada pileknya juga kan? Nah, yang kedua sebagai alternatif, at least setidaknya adalah yang didiskualifikasi itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Kenapa Gibran? Karena ada alasan yang sifatnya pemenuhan syarat. Syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu ketika dia mendaftar itu PKPU-nya belum berubah, syarat 40 tahun itu masih ada di PKPU. Dan PKPU itu, itu adalah sebuah tindakan administratif prosedur untuk mendaftar. Nah, selengkapnya, coba baca statement dari Yusril Ihza Mahendra. Yusril dalam video yang beredar mengatakan bahwa putusan MK-90 itu kontroversial. Kalau kita lihat diktum katanya, diktum yang putusan tersebut, concurring opinion dari dua hakim MK yang bernama Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik itu, itu bukan concurring tapi itu dissenting. Karena itu sebenarnya harusnya posisinya bukan 5-4. Dia bilang, posisinya 6-3 ini. Jadi kalau saya misalnya dapat putusan ini, saya sudah mengatakan, yaudahlah saya tidak gunakan keputusan ini. Karena nanti juga akan dipermasalahkan. Ini putusan 90 ya? Iya. Tapi sekarang Yusril kan jadi ketua tim untuk 02. Tapi videonya kan beredar kan? Kalau mau saya setelkan bisa nih hari ini. Sekarang ini kalau mau diperdengarkan bisa. Itu satu. Yang berikutnya adalah begini. Kita ini membuat yang namanya tim hukum tuh bang, ya. Itu bukan kemarin sore, bukan ketika kalah, lalu kemudian kita bikin tim hukum. Kita bikin tim hukum itu sudah setahun sebelumnya. Dan saya sudah wanti-wanti mereka, tolong siapkan gugatan. Tolong siapkan gugatan. Either Anda menang, apapun Anda kalah, itu pasti akan ada gugatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu pemilu ini pasti enggak karu-karuan. Karena Gibran sudah terlibat di dalamnya. Makanya saya katakan, misalnya kita bicara tentang survei. Itu EF melakukan survei yang sangat menjelimat. Dia melakukan survei di setiap provinsi itu, kecuali di Papua. Empat di Papua dia tidak lakukan. Maka hasilnya itu, Oktober itu baru 38 persen untuk Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran. Sebelum dipasangkan dengan Gibran. Tetapi kita lihat coba. Dari 38 persen ke 58 persen itu kurang dari empat bulan. Kita kan bicara tentang logika. Kira-kira Anda kalau mau melonjak begitu, apa yang harus Anda lakukan? Oh karena rakyat cinta sama Prabowo. Kalau cinta sama Prabowo sudah 90 persen dari awal dia. Iya kan? Tapi dia 38 persen sebelum Gibran nyalon. Begitu Gibran nyalon, Bansos keluar semuanya. Udah terjadi pelipat. Tidak hanya Bansos bang. Bansos, intimidasi, mobilisasi. Semua itu satu paket. Maka terjadilah angka. Dan kalau kita lihat misalnya, si rekap. Aduh Allahu Akbar. Si rekap itu alat pandu kecurangan kita bilang. Tahu gak berapa? Sebelum Anas, Hyrule Anas ini bersaksi di MCAP. Saya sudah interview dia. Yang namanya si rekap itu ada 400 ribu kali mungkin diubah. Perubahan-perubahannya itu. 400 ribu kali? Iya. Programnya? Bukan. Angka-angkanya itu 400 ribu kali berubah. Dan paling lucu, yang paling tidak yang diakui oleh KPU, perubahan yang tidak cocok antara C hasil dengan mesin pemindahannya itu 154 ribu 541 kali. Iya kan? Coba bayangkan. Dan ketika berubah-perubahan itu dilakukan, itu tidak berubah persentasenya yang 58 persen. Anda tahu? Kapan persentasenya 58 persen itu dikonfirmasi dan tidak pernah berubah? Satu jam setelah dibuka. Sejak quick count? Hitung cepat? Sejak tanggal 14 Februari itu. Beberapa jam saja. Dan itu gak pernah berubah. Tunggu dulu bang. Saya kan belum motong. Tidak pernah berubah sampai kemudian si rekap itu almarhum. Almarhum dalam 480 persen saja. Tapi 58 persen itu tidak berubah. Dan confirm dengan yang manualnya. Berapa tadi diperbaikinya? 400 ribu kali padahal. Iya. 400 ribu kali. 400 ribu kali. Dari tanggal 14 Februari sampai... Sampai almarhum. Sampai tanggal pengumuman itu. Iya. Jadi ada perbaikan, bukan perbaikan. Maksudnya perubahan-perubahan itu. Perubahan angka itu. Nah, coba bayangkan. Termasuk Hairul juga mengatakan. Kalau kita lihat si rekap. Perbedaan suara antara paslon dengan si rekap. Itu lebih besar suara paslon itu 30 juta kali. Eh 30 juta. Lalu apa lagi? Perbedaan antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres. 24 juta lebih banyak pemilu pilpresnya. Suara pendukung Anis. Itu plus 3 juta. Ah, sorry. Suara Anis dan Muhammad lebih kecil 3 juta lebih dibandingkan suara partai pendukungnya. Suara PDIP itu lebih banyak 7 juta dibandingkan suara ganjar. Padahal pendukung ganjar itu ya kecil-kecil aja kan. Ada lolos tidak, dua partai yang tidak lolos parlementary trust, PDIP juga berkurang. Tapi khusus itu 02, 24 juta lebih. Kan ini sebuah angka-angka yang incredible. Makanya kalau kita main ke MK menggunakan gaya pidana dan perdata, udah mati kita. Anda mau bawa berapa saksi untuk mengatakan bahwa saya terima bansos? Yang menyebutkan yang mengubah 14 juta tadi. Let's say, ada perbedaan 30 juta misalnya. Lalu 30 juta orang Anda mau datangkan. Bahwa nih, saya terima bansos dan saya pilih 02 karena itu. Nggak mungkin. Yang namanya pembuktiannya cuma satu hari doang. Bayangkan kasus yang namanya si, siapa yang kena racun itu? Mirna. Itu berapa kali sidangnya? Locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas, kasusnya cuma satu. Ini kasus dari Sabang sampai Merauke. Makanya strategi yang kita lakukan, kita melakukan pendekatan yang sedikit scientific. Jadi scientific approach. Jadi bagaimana misalnya kita melihat, ada tiga hal yang paling kita utamakan. Dan puncaknya adalah sebenarnya cawe-cawe Jokowi sebagai ketua tim pemenangan 02 dalam tanda kutip. Saya kasih contoh lah data misalnya. Kunjungan Jokowi itu ke Jawa Tengah 30 kali selama menjelang Pilpres. Lebih banyak daripada kunjungan Prabowo-Gibran sendiri bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka bagi-bagi tugas. Daerah-daerah yang lemah Prabowo-nya Jokowi masuk di situ. Nah, karena itu saya katakan pendekatan scientific kita adalah tiga hal ini penting. Satu, putusan 90 itu ya, kalau kita mau jelaskan, walaupun putusan itu dimaksudkan buat Gibran, tapi bukan putusan Gibran itu. Itu kan putusan mengenai norma. Yang bisa dimanfaatkan seluruh anak Indonesia kalau seandainya putusan itu normal. Tetapi Yusila sendiri sudah mengatakan, ini putusan masih membutuhkan yang namanya perubahan peraturan KPU. Untuk membuat peraturan KPU, kita butuh konsultasi dengan DPR. Nggak mungkin, tidak catch up waktunya. Apa yang dilakukan KPU? Yang terkonfirmasi di persidangan dua hal. Satu, dia bikin surat edaran, mengundang. Tolong dong, yang mau daftar silahkan, silahkan, silahkan. Yang kedua, dia coba bypass ke dirjen perundang-undangan untuk PKPU itu disahkan, diundangkan sebelum adanya konsultasi DPR. Itu terungkap dalam persidangan. Di DKPP yang kemudian diceritakan kembali oleh Patra MZ atau Arief Patrawijaya. Coba bayangkan, dari situ saja, ini sudah melanggar azas mandiri independen bagi KPU. Pasal 22 E ayat 5. Nah, sebentar dulu dong. Nanti ada, silahkan anda ngomong sebanyak-banyaknya nanti. Ya kan? Silahkan ada sebanyak-banyaknya nanti. Di persikat lagi, Bung Frey, silahkan. Karena itu, saya katakan, kalau kita mengikuti persidangan, saya agak berbunga-bunga sedikit kemarin. Makanya saya bilang, saya hari ini bahagia. Sorenya bilang, saya hari ini bahagia. Kenapa? MK paling tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Terbukti, dia panggil empat menteri tersebut. Plus DKPP. Anda pikir, dia manggil untuk apa? Dia memanggil untuk, satu, mengonfirmasi uang bansos itu legal atau tidak. Makanya dia panggil Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani. Dia akan panggil. Bagaimana uang bansos itu? Karena uang bansos itu ada 496,8 plus yang namanya automatic adjustment. Yang 5% kementerian lembaga yang kemudian terkumpul 50 triliun. Itu di luar mekanisme. Bahkan dikatakan itu melanggar undang-undang. Lalu dipanggil juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial untuk melihat bagaimana sih governance pembagian bansos tersebut. Kok bisa? Menteri Sosial tidak banyak terlibat misalnya. Yang kebetulan belongs to PDIP. Lalu dipanggil juga, yang kita juga gembira, di KPP. Kenapa di KPP dipanggil? Untuk mengkonfirmasi mengenai pencalonan dan penetapan Gibran yang kemudian dinyatakan melanggar etika. Karena itulah, saya berpikir, mudah-mudahan MK kembali pada hitonya. Saya tidak mengatakan MK itu breakthrough, terobosan hukum. Kalau mengatakan MK terobosan hukum, kurang baca dia berarti. MK sejak putusan pertama 2004 mengatakan kami adalah the guardian of the constitution. Pengawal konstitusi. Kalau seandainya pilpres itu melanggar prinsip-prinsip pilpres yang jujur dan adil, yang luber dan jurdil, maka MK tidak terhalang untuk menilai sebuah pemilu. Not only angka-angka atau kuantitatif. Dan saya terlibat dalam putusan itu. Karena waktu itu saya asisten akib atau staf ahli. Jadi ada aspek kualitatifnya, ada aspek kuantitatifnya. Nah mudah-mudahan MK tidak lagi tersesat kembali ke jalan lurus untuk menegakkan demokrasi kita yang Bang Rizal, Bang Andi Malarangi, suaranya berbeda ketika saya undang ketika partainya mau dicopet oleh Muldoko. Sekarang agak berbeda ketika sudah gabung ke istana. Wassalamualaikum Wr. Wb.